siya lo misalnya ngasih dalam Tuhan sebetulnya tugasnya bukan saya ya sebetulnya tugasnya Ibu Yuli tiba-tiba saya di telepon Ibu Yuli om modi tolong dong saya gantikan khutbah waduh ya harus serba siap harus serba siap jadi yang pelayan Tuhan disini yang sudah biasa melayan Tuhan Ibu Susan siapapun harus serba siap amin gitu jadi saudara kasih dalam Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa penyertaan Tuhan kepada kita sekalian saya harus sebagai kecamata karena saya sudah plus bukan min jadi plus itu kita yang kecil sudah kelihatan saudara kasih dalam Tuhan kita bersyukur karena kita masih ada sebagaimana ada pada hari amin saudara saya masih ingat waktu disini Natalan terakhir kapan itu ya saya mau dateng cuma harus sudah suntik waduh saya kan gak boleh disuntik karena saya dua kali yang suntik gak boleh akhirnya yaudah dirumah aja yang datang disini anak-anak saya saya mau datang aja deh gak apa-apa artinya apa datang seperti ini 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 anugerah karena gak sembarang orang bisa datang beribadah di tempat ini amin saudara ini masih bisa datang aja udah puji puji Tuhan luar biasa langsung aja sinam Tuhan kita akan lihat kitab kita kita akan baca kitab kita dalam Markus pasal kelima Markus pasal yang kelima ayat yang 25 sampai ayat yang ke 24 saya akan bacakan saudara akan simak ya Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34 adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya sebab katanya asal ku jamaah saja jubahnya aku akan sembuh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya siapa yang menjamah jubahku? murid-muridnya menjawab engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu perempuan itu yang menjadi takut perempuan itu yang menjadi takut dan gemetal ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersyungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya maka katanya kepada perempuan itu hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu amin serah jadi diceritakan disini ada seorang ibu yang menderita pendarahan selama berapa tahun? selama 12 tahun dia pendarahan ibu-ibu tahu dong artinya pendarahan istri saya beberapa minggu lalu pendarahan kok datang terus gitu ya nah seorang yang ngasihkan Tuhan itu emosinya itu naik jadi orang kalau lagi datang bulan ya ibu-ibu kalau saya di teologi dapat psikologi juga maka ada pelajaran bahwa ini begini kalau orang umur segini begini-begini nah seorang yang ngasihkan Tuhan ini pendarahan 12 tahun bayangin 1 bulan aja udah ngapain ya ibu-ibu ya enak gak sih? datang bulan aja udah esmosi udah tinggi nah ini 12 tahun pendarahan dan pada jaman itu pendarahan pada jaman itu adalah satu kenajisan jadi pada jaman Tuhan ini seorang yang pendarahan seperti wanita ini itu sudah kategorinya seperti orang sakit kusta jadi disingkirkan di karantina gak boleh dekat dengan orang-orang kalau dia punya suami, punya anak gak boleh dekat-dekat anak harus disendirikan seperti orang kusta harus disendirikan waduh luar biasa saudara pendaritanya ini pendaritaan yang sangat-sangat aduh apa membuat jiwa kita benar-benar juga sakit sekali ya nah seorang yang ngasihkan Tuhan tetapi yang kita mencatat bahwa ternyata ibu ini wanita ini sudah mendengar tentang seorang superstar orang hebat yang pada saat itu yang berkeliaran di wilayah itu mengadakan penyembuhan mengadakan hal-hal yang luar biasa keajaiban-keajaiban luar biasa yang bernama Yesus Kristus Yesus Darina Nasaret dia mendengar setelah mendengar apa? ada apa? timbul iman percaya kemudian menghayal berimajinasi kalau saya sentuh jubanya saja orang tanya belum pernah ketemu cuma dengar mungkin dia sudah ngintip mungkin dari atas karena rumah rumah jaman Tuhan Yesus itu kan seperti ruku gitu kan di atasnya atapnya kotak begitu mungkin dia sudah sudah melihat juga siapa Yesus itu dan sudah mendengar perbuatan-perbuatan ajaib perbuatan-perbuatan luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus Yesus pada saat itu dia percaya timbul percaya menghayal hayal ini biara terus malam siang dia bayar coba saya jambah jamah saja jubahnya karena yang dijambah oleh wanita ini ternyata bukan sembarang jubah tapi ujung jubah pada jaman Tuhan Yesus itu apalagi orang-orang yang rohaniawan pada saat itu ujung jubahnya ada ada kayak tali khusus ya ada tali khusus itu mendatakan ada mistiknya jadi dia bayangin kalau aku sentuh Tuhan sentuh saja ujung jubah Yesus pasti akan sembuh ini masih di hayal masih menghayal masih menghayal kita kan sering menghayal kan kalau aku punya ini akan begini akan begini aku sudah punya target akhirnya apa hayalan ini imajinasi ini dia lah lakukan udah ada visi visinya aku harus pegang jubah masih sebut misinya apa harus bergerak dia bergerak tapi gak bakal bisa karena dia sudah dicapna najis najis pada saat itu dan kalau bersentuhan dengan wanita ini harus ada serat-serat tertentu dan dia tidak boleh ikut perkumpulan perkumpulan apapun dia gak menajis gimana sih seperti orang kustah kejadiannya pada saat itu kan di penerah statusnya sudah seperti orang kustah disikirkan disisikan di karantina tetapi karena iman dia berjaya apa yang berjaya dia berusaha untuk bisa bertemu dengan Yesus minimal dia pegang jubahnya ujung jubahnya supaya sembuh dia ingin memperhatikan yang di imajinasinya yang di di otaknya di otaknya kan aku pegang Tuhan Yesus jubahnya mati sembuh maksudnya segal Tuhan ini luar biasa kalau saya baca ini sampai saya nangis kalau lihat filmnya film-filmnya itu sebenarnya luar biasa ini ibu ini ternyata sudah ke dokter kemana-mana ini wanita ini sudah ke dokter berobat selama 12 tahun kagak sembuh-sembuh juga tetap pendah pendarahan sehingga karena dia percaya ingin memujudkan visionnya visinya imajinasinya ini harus terjadi seperti anak saya punya imajinasi harus kuliah saya bilang kuliah dari mana loh nasa 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 pengen kuliah saya bilang kuliah dari mana makhluk kerjanya cuma begini bapakmu apa Tuhan tapi karena imajin nasa juga berdoa sekarang muci Tuhan udah mau skripsi jadi ini harusnya mulai mulai praktek dia tolong doakan tiga bulan dia akan praktek dan luar biasa saya cakap ke situ Tuhan ibu ini berusaha berusaha bagaimana ini Tuhan Yesus bodi ini di sekelilingnya banyak orang ada murid bahkan pada saat itu Tuhan Yesus lagi diundang pergi ke tempat salah satu orang terhormat yang penguasa di situ Tuhan pada saat itu kalau salah Yairus dia mau mengubati anaknya sudah mau mati terus dia datang kan repot Tuhan Yesus lagi sibuk lagi repot dia datang banyak orang di situ bagaimana caranya ini orang pendarahan gimana sih udah disisihkan udah pendarahan sisa-sisa tenaganya udah gak ada lagi sakit mau gereja atau gimana caranya tapi dia mau mau efisien efisiennya imajinasinya harus terhujud aku harus pegang aku harus pegang jumlah itu aku gak potong harus sembuh akhirnya apa sebenarnya yang terjadi saudara walaupun berpakaian dia jatuh lagi ingin menyentuh kalau saya lihat tenaga terakhir ibu ini kalau saya lihat dia tenaga terakhir dia benar-benar jatuh dia amir lagi dia bergerak akhirnya dia bisa penyentuh begitu ujung jubah ini disentuh saudara gak sedang apa yang terjadi saudara orang cairan ketih emang pendarahannya berhenti luar setu tangan buat Tuhan apakah ini gara-gara yang kebiasaan orang israel pakai tali itu bukan memang itu mistis tetapi bukan karena ujung jubahnya yang menyembuhkan adalah iman percaya yang benar-benar dilakukan karena memang iman tanpa perbuatan mati ayo siapeng ke gereja sini pulang pulang saya disini hujan-hujan tetap datang saudara kalau saya ada tugas saudara saya pernah tugas disini mungkin nomoro tidak tahu dulu saya itu udah izin nomoro kalau ada ini saya syuting syuting kan saya pernah kalau kamis kan sini udah kamu bapak kamu bapak nah soalnya saya lihat kamis saya siapkan semua saya syuting saudara cuma ada kamu bapak saya syuting dulu saya syutingnya boleh dibuat sini salah itu kayak sini bodoh gede itu seratus ribu naik taksi berubut saya tinggal dulu kamu bapak berangat dulu salting waktu itu sama Miriam Melina saya pemeran pemeran figuran tapi ya namanya bubi ya akhirnya karena pelayanan saya pilih pinjam aso-so pinjam duit buat apa? gue harus pulang lagi jadi pulang pergi saya pilih pilih pelayanan ini harusnya spirit seperti ini harus ada di kaum ini dan disini saya lihat spirit kaum ini luar biasa amin saudara amin saudara amin saudara harusnya begini terus makmelan tetap datang saudara tapi sekarang gak tau tapi biasanya dia datang saudara ini ada kesembuhan luar biasa karena imannya itu bukan iman yang mati tapi iman yang melakukan masalah 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 maasalah wanita ini wanita yang hebat wanita luar biasa dia punya iman masalah 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 wanita ini dalam keadaan masalah yang sangat berat, sudah berawat kemana-mana, sudah berusaha kemana-mana, tetapi tidak pernah berhasil, gagal semua dokter dan coba gagal semua gagal, tetapi ketika dia beriman dia berjaya dia berjaya kejadian luar biasa terjadi pada saat itu dia dipulihkan bukan cuma disembuhkan tetapi dipulihkan keadaannya sehingga dia bisa, sudah gak dianggap najis lagi, gak boleh beri masyarakat lagi ibaratkan udah gak ada corona lagi, sekarang udah boleh berkumpul-kumpul lagi gak boleh lagi, walaupun harus pakai masker, kita harus tetap pakai masker karena saya, saya kenapa gak pakai masker, karena terus terang kalau saya pakai kacamata, terus pakai masker gak kelihatan, karena embunnya di kacamata ini jadi saya maaf kalau lagi botbah atau lagi apa, kayak masker, karena gak bisa gak kelihatan coba aja, soalnya coba aja pakai kacamata, terus pakai masker kan ketiuk, sup murah lagi maksudnya kasih Tuhan ini, kita harus mencoba iman dari wanita ini dalam keadaan putus asa dalam keadaan masalah yang besar tetapi dia tetap percaya bahwa Yesus sanggup Yesus sanggup menyembuhkan dia bukan menyembuhkan saja memulihkan keberadaan sosial dia di masalah yang dianggap sebagai sudah terbuah, sudah tidak dianggap lagi setelah sembuh, kemudian dia bisa bermasih rakat lagi maksudnya, kita punya masalah apa disini kita punya masalah pada Tuhan Yesus angkat tangan kita harus tetap beriman kita harus tetap beriman dalam keadaan apapun walaupun fisik kita badan kita sudah gak kuat tetap kita percaya datang beribadah, jangan sampai nanti kejadiannya ini kayak corona kemarin dalam keadaan sudah tidak boleh beribadah itu nyeset benar saudara mau beribadah udah gak bisa mau kemana-mana gak bisa puji Tuhan sekarang maka berita boleh ini kenapa? kita gak akan bisa tanpa sosialisasi tidak akan bisa dan seorang kasih dalam Tuhan berman Tuhan mengajarkan kepada kita kita mencontoh wanita ini punya iman yang teguh, iman yang kekuat apa masalah kita? sakit penyakit? ada kayak yang sedang sakit hari ini? kita berdoa atau sedang kita sedang sakit kekasih kita sedang sakit? kita doakan kita doakan atau punya masalah apapun masalah kita karena semua ada jarak luar Yesus kita luar biasa dan Tuhan Yesus yang disebabkan bahwa dulu itu sama dengan Tuhan Yesus yang disembah oleh kita jadi sebelum sebelum Om Mahono ketemu saya saya Om Mahono udah ketemu sama Mama saya dulu jadi Mama saya masih muda dulu Om Mahono penginjilan di Magetan terus dia ketemu sama sama apa Ibu Heni yang lagi manusia manusia kerah jadi manusia dipiara oleh Om Monyet terus dipiara ke Pantiasuhan waktu itu Mami saya Nah Om Mahono penginjilan disana duluan Om Mahono makanya begitu saya datang disini Daniel menang Oh Om Mahono cerita Oh anaknya ini ya Mama punya begini Oh iya aku tau ya Oh begini lagi Tuhan puji Tuhan saudara kasih Tuhan ini yang disembah Tuhan Yesus yang kita sembah sebelum Corona Tuhan Yesus yang salah sama beda gak sama Tuhan Yesus yang kita sembah sebelum Corona ada Tuhan Yesus tidak punya berupa amin nanti begini masih ditolong lagi gak ya Tuhan Yesus udah tolong saya kemarin masih ditolong lagi gak ya sama gak tidak berupa yang lagi viralnya lagu apa Tuhan Yesus tidak berupa tidak berupa tidak berupa sampai orang-orang yang bukan beragama Kristen kan ikut nyari heboh kan Tuhan Yesus tidak berupa tak berupa selama-lamanya halimu ya gak berupa Tuhan Yesus jadi Bu Corona mungkin tidak perlu bertanya lagi dua tolong sekali tolong gak gak perlu begini lagi karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu sekarang dan setahun kita akan berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kau mengajarkan kepada kami supaya kami punya iman yang teguh seperti wanita yang penerahan 12 tahun di Tuhan karena iman yang teguh percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kau sanggup memulihkan dia sanggup menembuhkan dia maka terjadi apa yang dipercaya apa yang diimani walaupun harga yang harus dibayar dia akan rela jatuh rela menderita untuk mendapatkan kuasa Tuhan tetapi karena percaya Tuhan yang terjadi engkau berkarya kami mau seperti wanita ini Tuhan mungkin kami sudah mempunyai masalah yang besar tapi kami tetap percaya bahwa kuasa tidak pernah berubah kuasa ketika engkau menyembuhkan wanita yang menerah 12 tahun tetap sama tetap berlaku sampai detik ini dan kami percaya itu juga bisa terjadi kepada kami dalam nama Tuhan di sekitar doa haleluya amin selamat datang kembali kepada selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali